Intro Namun sebelumnya silahkan kalian klik tombol subscribe Lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering Supaya kalian lah yang pertama tau ketika ada video terbaru Terima kasih Assalamualaikum Halo teman-teman semua Apa kabar? Sebagian orang percaya bahwa nasib seseorang bisa dilihat dari pola di garis tangannya Sehingga tidak menutup kemungkinan kalian juga percaya akan hal tersebut Dan ingin tahu bagaimana cara membaca garis tangan seseorang Atau mungkin kalian sendiri penasaran dengan nasib kalian Jika memang demikian Maka dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara melihat nasib seseorang melalui garis tangannya Tetapi disini kita hanya akan menggunakan tangan kiri Apakah kalian penasaran? Baik langsung saja siapkan tangan kiri kalian dan mulailah membaca nasibmu sendiri Yang pertama adalah garis kehidupan Garis ini dipercaya bisa menunjukkan tentang kekuatan fisik dan juga vitalitas dari seseorang Jika garis kehidupan ini tebal Maka itu tandanya kalian mempunyai kesehatan yang baik Tetapi bila garis kehidupan tersebut terlihat putus-putus Maka itu berarti kalian mudah stres dan juga sakit Jika terdapat bentuk segitiga kecil-kecil di sepanjang luar garis kehidupan Maka kita akan mendapatkan banyak rejeki di usia matang Makin besar segitiganya Maka kalian akan semakin kaya Kita lanjut ke garis yang kedua Yaitu biasa kita sebut Garis kepala Garis kepala yang terlihat pada telapak tangan kita Bisa menunjukkan tingkat kecerdasan dan juga cara berpikir Apabila garis kepala terlihat tumpang tindih Dengan garis kehidupan Ini berarti kalian cukup seimbang dalam berpikir Sementara jika garisnya terlihat panjang Maka pikiranmu akan mudah dikendalikan oleh orang lain Dan biasanya mereka lah yang akan memberikan keputusan tentang kehidupanmu Tetapi seandainya kalian memiliki dua atau lebih garis kepala Maka kalian termasuk orang yang pintar dan kreatif dalam berpikir Kita lanjut ke garis berikutnya Yaitu kita sebut garis hati Garis hati adalah garis horizontal yang terletak di bagian atas telapak tangan Garis hati bisa mewakili cinta dan juga ketertarikan pada pemiliknya Garis ini pun mewakili kehidupan emosional pada setiap orang Garis hati juga dikatakan secara tidak langsung berhubungan Dengan kesehatan jantung pemiliknya Garis ini merupakan gambaran dari kondisi fisik anda Seperti kondisi jantung, hati, ginjal, dan lain sebagainya Kita lanjut ke garis berikutnya Yaitu garis keuangan Atau money line Garis keuangan yang pendek Mengindikasikan bahwa kalian tidak terlalu tertarik dengan uang Sebaliknya Garis yang panjang Menandakan kalau uang bagi kalian adalah hal yang sangat penting Bila garis keuangan ini terlihat putus-putus Berarti kalian termasuk orang yang boros Teknik meramal dalam garis tangan ini Tentu tidak sepenuhnya bisa benar ya Mungkin hanya beberapa persen saja Sisanya ditentukan oleh pengetahuan kita Dan juga perbuatan kita Dan mungkin kita juga pernah mendengar salah satu peribahasa Bahwa nasib kita ditentukan oleh jumlah kebaikan Yang kita lakukan juga Tentu, jika kita banyak sekali melakukan keburukan Maka keburukan itu pada dasarnya Adalah akan kembali pada diri kita sendiri Kuncinya, kebaikan kitalah Yang akan menentukan masa depan kita Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik tombol subscribe Agar channel ini bisa tetap eksis Dan terus berjaya Terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih sudah menonton